Sungai dengan aliran air yang mendidih mungkin sebelumnya dianggap sebagai mitos. Sampai seorang geosaintis membuat pencariannya untuk mempelajari perairan mistis ini. Sungai ini tersembunyi di hutan lebat Amazon Peru yang menggelembung dan bergolak. Perairan Pirus mengepulkan uap yang dapat mencapai hingga 100 derajat Celcius, dipadu oleh batuan berwarna gading, dan dijaga oleh dinding hutan lebat dan vegetasi setinggi 18 meter. Penduduk setempat percaya bahwa sungai ini suci dan bahwa air panas memiliki kekuatan penyembuhan. Dan duk pun memasukkannya ke dalam jenis obat-obatan. Sungai ini memiliki panjang 6 kilometer, lebar 25 meter, dan kedalaman hingga 5 meter. Menurut penelitian, air yang mendidih pada sungai ini diperkirakan berasal langsung dari perut bumi. Tak tanggung-tanggung, suhunya dapat mencapai 100 derajat Celcius. Bahkan lumpur di tepi sungai terlalu panas untuk dilalui dengan berjalan kaki. Dan jika Anda tidak sengaja terjatuh, dipastikan Anda akan mendapatkan luka bakar tingkat 3 dalam waktu kurang dari 1 detik. Hewan-hewan kecil yang malang seperti ikan dan katak dapat ditemukan mengambang mati yang direbus hidup-hidup. Sehingga kondisinya selalu dengan mata yang berubah menjadi putih susu. Pada kondisi khusus di mana lebih banyak air mencapai titik didih, kumpulan asap akan terbang menutupi pepohonan. Sehingga terkesan suasana seram dan mistis. Hal yang tidak kalah menarik dari sungai yang mendidih ini adalah posisi sungai ini yang jauh dari aktivitas vulkanik ataupun magmatik. Di mana umumnya sumber air panas ditemukan. Gunung berapi terdekat dari sungai ini dapat ditemukan berjarak 643 km. Dugaan sementara para ilmuwan bahwa fitur hidrotermal yang rusak menyebabkan sungai mencapai titik didih. Air merembes jauh ke dalam bumi, memanas di bawah tanah, dan muncul kembali melalui patahan dan retakan. Walau begitu, beberapa peneliti masih melakukan penelitian lanjutan tentang karakteristik unik termal tersebut. Hingga saat ini, masyarakat Mayan Tuyacu masih sangat menjaga dan menjadikan sungai sebagai tempat yang sakral. Organisasi The Boiling River menggalang donasi untuk bertujuan menjaga dan melestarikan sungai yang mendidih tersebut. Bagi Anda yang ingin melihat sungai yang mendidih ini dari dekat, bisa memesan tiket tur dari situs The Boiling River. Namun pastikan Anda tidak mencoba mandi di dalamnya, karena jelas tidak seperti pemandian air hangat yang panasnya hanya mencapai 30-40 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton video X-Files, dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video X-Files, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.